Assalamualaikum semuanya, welcome to my channel dan terima kasih sudah klik video ini Aku akan kembali membawakan sebuah alur cerita film Dan film yang kali ini aku bahas adalah film dari negeri ginseng Berjudul Manhole yang dirilis pada tahun 2014 Manhole disini pengertiannya lubanggot ya Film ini bercerita tentang seorang pembunuh berantai di Seoul yang menggunakan manhole Atau saluran pembuangan air alias lubanggot besar di bawah tanah Untuk menjebak dan membunuh para korbannya Diperankan oleh beberapa artis terkenal di Korea Seperti Jung Yumi, Kim Se-Ron, dan Jung Kyung-ho Manhole ini film Korea pertama yang aku ulas alur cerita lengkapnya Dan di kebanyakan film Korea, si sutradara maupun penulis skrip cerita Seperti tidak pernah lelah menunjukkan detail atau bagian-bagian terkecil dari adegan di film mereka Sehingga suasana yang digambarkan di dalam film terasa lebih intens dan menegangkan Sebelum masuk ke alur cerita lengkapnya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Buat yang anti-spoiler, bisa tutup video ini Yang mau lanjut nonton? Sok atuh cari posisi rebahan ternyaman sebelum ngedengerin aku ngedongeng Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya Cerita dimulai ketika seorang pelajar bernama Songyi baru pulang sekolah Dan dia diculik oleh seseorang yang muncul dari manhole di jalan tersebut Kemudian ada Seo Jung, salah satu peran utama di film ini Dia seorang gadis bisu yang tinggal bersama kakaknya yang bernama Yeon So Si kakak menghubunginya untuk memberitahu bahwa dia akan pulang larut malam Yeon So pun menyuruh adiknya untuk mengunci seluruh pintu dan jangan keluar rumah Sin berpindah ke sebuah ruangan bawah tanah yang kumuh, lembab, dan minim pencahayaan Ada Songyi di sana Dia sadar bahwa saat ini dirinya sedang diculik di dalam sebuah saluran pembuangan air Kemudian muncul sosok anak kecil yang kedua kakinya dirantai Aku gak tau sih anak laki-laki ini hasil tangkapannya si penculik juga atau bukan Tapi karena peran si anak di film ini cukup penting Mulai sekarang kita sebut dia bocil aja ya, biar lebih mudah Si bocil ini memegang kakinya Songyi Sehingga terjadi kegaduhan yang memancing datangnya si pelaku penculikan Si penculik bernama Sochul Sochul mengikat Songyi di kursi dan memotong rambutnya Dia berkata bahwa Songyi harus tetap bersama dengannya di tempat kotor itu Sin beralih ke Yeon So yang terkejut melihat Sojung tengah menunggunya di halte Kemudian dia teringat saat ibunya pernah menamparnya Karena membiarkan Sojung sendirian di rumah hingga berakhir di rumah sakit Dan semenjak orang tua mereka meninggal Yeon So bertanggung jawab penuh atas hidup dan keselamatan sang adik Mereka pun pulang dan melewati sebuah jalan di mana Sochul menyambungkan CCTV Yang terpasang di tiang listrik langsung ke ruangannya Itulah cara Sochul untuk memantau dan membidik para korban-korbannya Sin berpindah ke ayah Songyi yang bernama Jongho By the way, dia single parent ya Dia dulunya seorang polisi, tapi karena dia ingin merawat putrinya, dia pun berhenti Jongho membagikan selebaran kepada orang-orang di jalan yang kelihatan gak peduli Lalu muncul Sochul yang mengambil salah satu dari selebaran yang tergeletak Kemudian dia masuk ke sebuah bangunan yang terhubung dengan rumahnya di manhole Malam harinya, Sojung merayakan ulang tahun si kakak Disitu dia memberikan kado coklat untuk Yeon So Tetapi Yeon So menolak Dia ingin Sojung menyimpan coklatnya Sementara itu di manhole, Sochul memberikan kue kepada Songyi Ketika Sochul ingin menyuapi Songyi, kue itu terjatuh Dan disitu Songyi berkata Ayahnya yang sangat menyayanginya akan menemukan dirinya Sochul kesal dan dia pun memaki Songyi Mengatakan bahwa ayahnya tidak akan menemukannya Dan Songyi harus selalu bersama dengannya Sepertinya Sochul ini memang ingin membentuk sebuah keluarga baru untuk dirinya Setelah bertahun-tahun dia kehilangan sosok ayah dan ibu Terlihat dari hobinya yang suka menggunting foto para korbannya Untuk ditempelkan di foto keluarganya sendiri Sochul sendiri memiliki masa paling suram dalam hidupnya Ketika dia masih kecil, dia harus melihat ibunya terbakar hidup-hidup di dalam rumahnya Dan pelaku pembakaran itu adalah ayahnya sendiri Hal terakhir yang bisa diingat dari ibunya adalah saat di mana sang ibu mencoba menyelamatkan Sochul Dengan membawanya ke sebuah manhole yang terhubung langsung dari dalam rumahnya Mungkin karena kejadian itu, membentuk Sochul menjadi seorang psikopat Dan memilih manhole sebagai tempatnya beraksi Pagi harinya Jongho datang ke kantor polisi untuk menanyakan progres pencarian anaknya Tetapi polisi di sana sepertinya tidak benar-benar berniat membantunya Kemudian Jongho bertemu Pilgyu, salah satu polisi di sana yang nantinya akan lebih banyak disorot Keduanya ternyata saling kenal Sepertinya Jongho ini dulu seniornya Pilgyu di kepolisian Malam harinya, dalam keadaan setengah mabuk, Pilgyu bercerita soal rekaman CCTV yang dia punya Tetapi dia tidak bisa memberikannya kepada Jongho Walau begitu, dia berjanji akan membantu Jongho untuk mencari anaknya yang hilang Karena dia tahu, Jongho membuang karir ke polisiannya demi menjaga penuh anak sematawayangnya Tepat ketika Pilgyu tertidur, Jongho langsung mengecek sendiri CCTV di dalam flash disk milik Pilgyu Esok paginya, Pilgyu terbangun seorang diri di rumah Jongho Dan menemukan catatan bahwa Jongho pergi untuk menemukan anaknya Bahkan Jongho mengambil pistol milik Pilgyu Sin berpindah ke jalanan tempat Sochul mengincar para korbannya Ada polisi Choi datang untuk memeriksa CCTV di tiang listrik dekat manhole tadi Dia menemukan kabel asing yang terhubung ke bawah tanah Dia juga menemukan rambut manusia di penutup manhole Kemudian dia meminta bantuan untuk membuka penutup itu dan memeriksa ke dalam seorang diri Semua kejadian itu dilihat oleh Sochul melalui layar televisinya Di kantor polisi, Pilgyu gelisah karena temannya si polisi Choi belum kembali dan tidak ada kabar sama sekali Ternyata polisi Choi sudah mati dibunuh oleh Sochul di dalam manhole Tubuhnya terjebak di tali kawat yang Sochul pasang sebelum kepalanya dibungkus rapat oleh plastik Baju dan motor polisi pun Sochul ambil alih Malam harinya, Sochul kembali mencari mangsa baru dan kali ini adalah seorang cewek yang habis berantem sama pacarnya Ketika si cowok pergi meninggalkan si cewek, pada saat itulah Sochul langsung beraksi Di sisi lain, Sochul dengan nekatnya kembali keluar rumah untuk menunggu Yeonso Kemudian di tempat yang sama, ada Jongho yang sedang mengecek tempat CCTV diambil Tanpa sengaja, dia melihat sosok Sochul yang mirip seperti anaknya Di situ Jongho hampir menabrak Sochul ketika ingin mengejarnya Sochul yang tidak peduli dengan Jongho, berlari mengejar botol coklatnya yang terjatuh dan menggelinding Tidak sengaja, dia melihat Sochul sedang menggeret tubuh seorang wanita untuk dimasukkan ke lubang manhole Bunyi panggilan di hape Sojung sontak membuat Sochul menyadari keberadaannya Sojung yang ketakutan melihat gelagat Sochul, langsung meninggalkan tempat itu dan mengabaikan panggilan si kakak Di tengah jalan, video Koleonso tidak sengaja terjawab Dan dia hanya melihat gambar tidak jelas seperti orang sedang berlari Sementara itu Jongho yang terus kehilangan jejak Sochul, menyadari bahwa bukan hanya dia yang mengejar Sochul Tetapi ada sosok lain, yaitu Sochul Sojung pun bersembunyi sambil melihat video call kakaknya Tak lama kemudian, muncul sosok Sochul dari belakang dan langsung menangkapnya Sambungan video call pun terputus Di situ Yonso menduga adiknya telah diculik Dia langsung mencari Sochul menggunakan GPS dan menghubungi polisi Tetapi Yonso malah disuruh ke kantor polisi untuk melaporkannya langsung Scene berpindah saat Jongho melihat motor polisi yang dipakai Sochul tergeletak dekat manhole Sedangkan Yonso memasuki sebuah rumah kosong sesuai arahan GPS dari HP Sojung Di situ Yonso menelpon adiknya dan mendengar suara getaran HP dari lubang manhole di dalam rumah itu Di situ Yonso semakin yakin bahwa adiknya ada di dalam manhole itu Kemudian dia pun turun ke bawah Scene berpindah ke Sochul Dia sedang merendam si cewek yang diculiknya di dalam bathtub yang ditutupi oleh plastik Si cewek terus memberontak sehingga Sochul memukulinya dengan linggis Kemudian digeretnya si cewek untuk dipindahkan sehingga meninggalkan jejak darah di lantai Yonso yang menyadari keberadaan Sochul langsung bersembunyi di lubang dinding Sochul berhenti untuk buang air kecil Sementara itu si cewek yang menyadari keberadaan Yonso berbisik minta tolong sambil menangis Kemudian Sochul kembali menyeret si cewek menjauh Tidak hanya Yonso, ternyata Jongho juga menelusuri lorong manhole Disitu dia menemukan sebuah lubang besar yang berisi banyak mayat manusia Dia pun langsung melepon Pilgyu untuk melaporkan apa yang dia temukan Tetapi karena sinyal telpon buruk, akhirnya sambungan terputus Yang sempat Pilgyu dengar dari ucapan Jongho hanya CCTV Maka dia langsung kembali ke kantor polisi untuk melihat rekaman CCTV Disitu Pilgyu jadi tahu bahwa polisi Choi juga masuk ke dalam manhole itu Dan belum balik hingga sekarang Sudah pasti ada yang gak beres sama lubang itu Setelah berhasil melacak posisi Jongho Pilgyu langsung menelpon atasannya Minta dikirimkan tim bantuan Tetapi atasannya menolak Karena kurangnya informasi pelaku dari Pilgyu Sementara itu, selesai menelpon Pilgyu Jongho mulai mengecek mayat satu persatu untuk mencari Songyi Beralih ke Yonso yang sedang berjalan mengikuti jejak darah si wanita Menyadari sosok Sochul kembali menghampirinya Dia langsung bersembunyi di dalam kubangan air keruh Dari dalam air, Yonso bisa melihat bayangan Sochul yang kemudian pergi Tetapi tak lama kemudian, Sochul kembali datang sambil membawa linggis memukul permukaan kubangan air Untungnya, Yonso sudah berhasil pindah ke dalam salah satu lubang Sojung sudah tersadar dan melihat si bocil yang pernah Soi lihat Si bocil merebut botol coklat milik Sojung hingga jatuh dan pecah Sojung pun membersihkan tangan si bocil yang berdarah dari serpihan kaca Serta memberikan coklatnya Dan tak lama Sochul datang Dia langsung mencekik Sojung hingga pingsan Singkat cerita, Sochul sedang tidur Sementara Sojung sedang mencoba membuka tali tis yang mengikat tangannya Tetapi ketika ingin kabur Sojung tidak sengaja menendang kaleng kosong Dan apa yang terjadi? Serem toh Diam-diam mematikan Sojung langsung membuka pintu dan kabur Sementara Sochul langsung menyalakan semua CCTV Dan menyuruh si bocil untuk mengejar Sojung Yeon-seo tidak sengaja melihat Sojung dan mencoba memanggilnya Tetapi Sojung yang tidak bisa mendengar suara kakaknya Terus berjalan Yang sadar akan keberadaan Yeon-seo justru si bocil yang ditugasin buat mengejar Sojung Yeon-seo mencoba membuka pintu besi sebelum akhirnya terjatuh ke bawah Sementara itu di pertengahan jalan Sojung bertemu dengan Jong-ho Merasa bahwa Jong-ho salah satu dari teman Sochul Sojung pun berlari dan dia akhirnya bertemu dengan kakaknya Mereka berdua kemudian mencari jalan keluar Mencoba berteriak meminta pertolongan lewat tembok kecil di sebuah rel kereta Tetapi kereta terakhir telah pergi Dan stasiun pun sudah sepi Di sisi lain si cewek yang dipukuli linggis Ternyata berhasil keluar dari manhole Dan diselamatkan oleh Pilgyu serta teman polisinya yang lain Selama menunggu bantuan yang dikirim dari kantor Pilgyu memutuskan untuk masuk dan mengecek ke dalam manhole Tetapi Sochul justru membunuh teman Pilgyu dengan menariknya ke dalam lubang Sochul juga kembali mengincar si cewek Sebelum dibunuhnya dan dimasukkan ke dalam lubang pembuangan mayat Sementara itu Yonso berhasil keluar dari lubang yang tembus ke sebuah bengkel kosong Sojung terjatuh saat menyusul kakaknya naik Dan kembali ditangkap oleh Sochul Melihatnya Yonso kembali masuk ke dalam manhole Membawa linggis milik Sochul yang dia temukan Namun tanpa dia sadari Sochul ada di belakangnya dan langsung menangkapnya Keduanya lalu tersadar di ruangan besi Kemudian mereka bersembunyi Ketika Sochul muncul, mereka langsung mendorong lemari tempat mereka sembunyi Sehingga jatuh menimpa Sochul Ketika mau melarikan diri Sochul berhasil menangkap kaki Yonso Sementara Sojung melarikan diri Sochul kembali menyuruh si bocil untuk mengejar Sojung Di sini Yonso berhasil menyitrum Sochul dengan alat yang ditemukannya Lalu pergi menyusul adiknya Sojung menghampiri si bocil untuk memberikan coklat terakhir miliknya Dan meminta tolong Si bocil yang tidak bisa bicara akhirnya membawa Sojung ke ruangan CCTV Dan menunjukkan letak kunci Dari CCTV Sojung bisa melihat Di depan kakaknya ada jebakan besi Dan di belakangnya ada Sochul yang sedang menggunakan kacamata infrared Si bocil langsung menyalakan kontrol lampu ke tempat Yonso Tepat ketika Sochul ingin menyerangnya dengan linggis Sochul sontak berteriak Karena kacamata infrarednya tidak bisa berfungsi di tempat terang Dan justru menyakiti matanya Lalu si bocil kembali membawa Sojung pergi Tak lama kemudian Datang Jongho masuk ke ruangan CCTV Dan melihat selebaran anaknya yang hilang Dia juga melihat mayat berambut panjang yang dililit plastik Serta digantung terbalik Ketika Jongho membuka plastik tersebut Sontak dia menangis Karena mayat itu adalah tubuh Songyi Jongho yang mengamuk melihat Sochul dari CCTV Langsung mengejarnya Singkat cerita Sojung sudah berhasil bertemu lagi dengan Yonso Tetapi di belakang mereka ada Sochul Yang berniat menyerang Yonso dengan linggis Yonso berhasil selamat Karena muncul Jongho yang langsung beku hantam dengan Sochul Yonso dan Sochul mengambil kesempatan itu untuk kabur Diikuti si bocil di belakangnya Jongho berhasil menembak perut Sochul Tetapi Sochul terlalu sulit untuk dikalahkan Kepala Jongho justru dihajar oleh linggis Di sini Jongho berusaha kembali menembak Sochul Tetapi tembakannya justru mengenai pipa gas di ruangan itu Sehingga muncul ledakan api Ledakan tersebut ternyata membuat penutup manhole di depan Sevel terpental Tak lama kemudian muncul Pilgyu meminta tolong Singkat cerita Sochul yang nyawanya banyak ini selamat dan kembali ke rumahnya yang dulu terbakar Untuk menyuntikan sesuatu ke dalam lukanya Disusul Yonso yang ingin membawa Sojung naik ke rumah Sochul Dia tidak tahu bahwa sosok Sochul sudah ada di atas lebih dulu Sochul mencoba menyerang Yonso dengan kursi Tetapi gagal Kursi yang hancur justru mengenai Sochul yang berada di tangga Sochul pun jatuh dan pingsan Cairan putih yang mudah terbakar ikut terjatuh dan berceceran di lantai Tak lama kemudian Sochul tersadar dan langsung menghampiri si bocil Diikuti Sochul di belakangnya yang sudah turun sambil membawa Yonso yang pingsan Ketika Sochul ingin menghajar Sojung dengan linggis Yonso yang sudah tersadar langsung memblokir dengan tubuhnya sendiri Dengan emosi Sochul melempar Yonso Disitu dengan setengah sadar Yonso mengambil korek Dan menyalakannya ke arah cairan putih yang berceceran di lantai Ruangan pun terbakar dan api menjalar ke seluruh tubuh Sochul Tetapi sayangnya Yonso ikut terbakar disini Tiba-tiba muncul Jongho yang ternyata belum mati Dia mengambil kunci di lantai dan membuka pintu besi Kemudian menarik Sojung menjauh dari ruangan itu Sementara si bocil pergi entah kemana Esok paginya datang bantuan polisi dan ambulans Jongho kemudian memberikan cincin milik Yonso yang ditemukannya kepada Sojung Sojung teringat dulu dia pernah memergoki kakaknya yang sedang belajar bahasa isyarat Demi bisa berkomunikasi dengannya Mengingatnya membuat Sojung menangis Pemadam pun masuk rumah Sochul dan menemukan mayat ayah dan ibu Serta Sochul yang duduk di meja makan Di scene terakhir terdengar langkah kaki dan sinar dari kacamata infrared di dalam manhole Apa mungkin itu si bocil yang masih tertinggal di dalam manhole Yang akan menjadi pembunuh berantai berikutnya Oke guys, gimana pendapat kalian tentang film ini? Kalau menurut aku, film ini menggambarkan bagaimana ketidakpedulian tim kepolisian Sehingga balik lagi ke anggota keluarga si korban yang mencoba mencari tahu sendiri tentang kasus tersebut Ketidakpedulian tim kepolisian yang aku maksud di sini adalah sikap si kepala polisinya Yang terkesan masa bodoh Bahkan ketika Pilgyu sudah meminta tolong untuk dikirimkannya bala bantuan Dan ada satu scene yang kurang masuk akal Ketika tim polisi menemukan mayat keluarga Sochul bersamaan dengan mayat Sochul yang sudah terbakar di meja makan rumahnya Membuktikan ketika rumah itu terbakar pada masa Sochul masih kecil Tidak ada satupun warga atau tim kepolisian yang tahu Sehingga mayat kedua orang tua Sochul masih ada di dalam rumah itu sampai Sochul dewasa Hmm, balik lagi Ini tim kepolisian yang kurang peduli atau memang bloopers? Oke guys, segitu dulu ya pembahasan alur cerita film kali ini Sampai ketemu di next video, bye!